Saya siap menikahi para, tapi Zen yang lebih gaulu menikah dekat aku. Aku masih mau datang ke sini. Berarti dia itu belum bisa ngumpain kamu. Para gak bisa hidup, apakah kakak gila gak? Kakak akan bebasin kak gila. Apapun caranya akan kakak lakukan. Dinda, apakah kamu nyesel nikah sama aku? Aku juga gak tahu sama perasaan aku sendiri. Halo Naluri Hati Lopors, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun ya. Bagaimana dengan alur cerita sinetron Naluri Hati tadi malam? Memuaskan? Ya tentunya jumpa lagi bersama dengan Bang Mimin ya di channel ini. Yang kembali akan memberikan ulasan ataupun prediksi alur cerita sinetron Naluri Hati untuk episode hari ini tentunya ya. Dan Bang Mimin ucapkan terima kasih banyak nih buat kalian semua yang sudah subscribe channel ini ya. Dan yang sudah dukung juga terima kasih banyak. Baik itu yang dari dalam negeri maupun yang dari luar negerinya ya. Pokoknya lope-lope deh buat kalian semua ya. Seperti yang diceritakan di episode tadi malam ya, Ibu Rina sepertinya ketar-ketir ya ketika ketahuan lagi nelpon Gilang nih oleh Ibu Larasati ya. Kemudian Ibu Rina membuat alasan bahwa itu bukan Gilang. Namun nampaknya Ibu Larasati sudah mendengarkan semua percakapan tersebut ya. Hingga datanglah Dinda yang lagi-lagi kini dia berpihak kepada Ibu Larasati. Dan Dinda langsung meminta kepada Ibu Rina agar menelpon nomor yang tadi dia telepon. Namun selalu saja ada alasan nih dari Ibu Rina ya. Sehingga Ibu Rina berhasil mengelabui mereka berdua dengan menjatuhkan ponselnya. Dengan alasan ponsel tersebut rusak dan tidak bisa dipakai lagi ya telepon tersebut. Waduh pintar sekali ini si Ibu Rina ini ya. Namun demikian nampaknya Dinda tidak kehabisan akal ya. Dia akan melaporkan Gilang ke polisi tentunya. Dan benar saja akhirnya Dinda pun menelpon polisi ya. Dengan mengatakan bahwa Gilang menjadi dalang dibalik percobaan pembunuhan terhadap dirinya 4 bulan yang lalu ya. Hmm kasihan deh si Gilang ya. Dan akhirnya Gilang pun ditangkap ya oleh polisi di kantornya Zen. Zen yang sempat marah saat itu kepada Gilang ya meluapkan semua kekesalannya. Dan kini dia pun akhirnya tahu siapa itu Mr. X yang telah menghacurkan tower-towernya yang ada di Bali. Waduh pokoknya kebongkar semua deh ya kejahatan si Gilang tentunya. Tentunya Ibu Rina merasa sedih banget ya karena anaknya harus dipenjara. Ah kasihan deh Ibu Rina ya. Dan setelah kejadian tersebut akhirnya Zen ya mencoba untuk menelpon ibunya yaitu Ibu Hanum. Dan menceritakan bahwa Gilang lah yang menjadi dalang dari Mr. X. Ibu Hanum nampak tidak percaya ya. Dan tidak sanggup untuk menceritakan kejadian tersebut kepada anaknya yaitu si Farah ya. Yang kini sedang hamil anak Gilang. Namun dengan perjuangan mereka akhirnya mereka berhasil menyampaikan kabar tersebut kepada Farah. Walaupun akhirnya Farah kayak kerasukan gitu ya. Tidak percaya bahwa Gilang adalah penyebab semuanya. Sampai-sampai Farah pun harus dilarikan ke rumah sakit ya. Dan tentunya di rumah sakit sang dokter mengatakan bahwa dia harus banyak-banyak istirahat. Dan tidak boleh tertekan ya pikirannya karena berbahaya buat anak yang ada dalam kandungannya. Tentunya untuk adik tercinta Jen pun akan melakukan apa saja ya untuk adiknya tersebut. Dan akhirnya mereka bisa menemui Farah ya berdua di dalam kamar perawatannya. Namun ada hal yang kejadian atau adegan yang paling menyebalkan banget ya. Dimana ketika si Farah meminta Jen atau kakaknya untuk membebaskan si Gilang alias Mr. Egg. Aduh kacau nih ya. Mudah-mudahan aja ya. Si Jen ini tidak mengabulkan permintaannya Farah ya. Sementara itu Ibu Larasati yang mulai dekat dengan anaknya yaitu Dinda kembali mengingatkan Dinda tentang pengorbanannya Jen. Dia menunjukkan video pre-wedding antara Naila saat itu dengan Jen tentunya ya. Dan hal tersebut nampaknya membuat Naila semakin bingung dengan apa yang harus dilakukannya ya. Apalagi Ibu Larasati juga mengatakan bahwa Dinda jangan sampai melupakan Jen begitu saja. Dan di malam hari ini tentunya kita bakal disuguhkan dengan adegan yang sangat seru menegangkan dan bikin penasaran ya. Dimana akhirnya Bang Jen ini datang lagi ke rumahnya Dinda ya. Namun mungkin dia akan membicarakan sesuatu kepada Dinda ya. Dan tentunya hal tersebut membuat keimanan Dinda ini semakin goyah ya karena terus didatangi oleh Bang Zen ya. Apalagi setelah Ibu Larasati mengatakan di Zen itu tidak bisa melupakan Dinda ya. Aduh mungkin baper ya. Dan ada juga adegan dimana Farah ayah yang nekat kabur ya untuk menemui Gilang tentunya di penjara. Karena memang Farah tidak bisa hidup tanpa Gilang maksudnya ya. Dan akhirnya Farah meminta agar kakaknya tersebut mau melepaskan si Gilang di penjara. Dan tentunya Zen pun akan mengabulkan permintaan itu karena dia memang begitu sayang dengan adiknya tersebut ya. Dan setelah Gilang keluar dari penjara tentunya Farah sangat bahagia. Kemudian si Zen ini meminta Gilang untuk segera menikahi adiknya tersebut ya. Namun Gilang membuat satu perjanjian ya. Dia akan menikahi Farah kalau Zen sendiri segera menikahi Agnes ya. Jadi setelah Zen menikahi Agnes maka Gilang akan menikahi Farah. Waduh benar-benar satu dilema yang sungguh berat nih ya buat Bang Zen ini ya. Kemudian terlihat ya di scene yang selanjutnya juga. Dimana disini antara Sandy dan Dinda terlihat ada sedikit pertentangan ya. Dimana Sandy mengatakan apakah Dinda itu sudah menyesal ya menikahi dengan dirinya. Namun disana Dinda menjawab ya saya tidak tahu ya dengan perasaan saya katanya ya. Mungkin karena Dinda sudah sayang kepada Zen ya. Wah semakin seru semakin menegangkan tentunya untuk di episode nanti malam ya. Jangan sampai ketinggalan tentunya untuk para pencinta sinetron naluri hati semua. Silahkan ya di absen dulu dari mana saja asalnya. Tulis di kolom komentar. Silahkan berkomentar di kolom komentar Bang Mimin. Oke itu saja informasinya. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!